Kemarin Beberapa bulan yang lalu Kami berkunjung ke Ujung Pandang Itu bicara di Politehni Negeri sana Kemudian berkunjung ke rumah sakit Teaching hospital Yang baru Kita berkunjung ke ruang bijunya Kami lihatlah lampu fototerapinya Canggih, bagus, indah Terus lampunya Kayak kuleri Saya tanya berapa sih harganya Dia gak tahu Seratus juta ada Ada pak Seratus juta Lampu kita ini Desain yang terakhir Saya rasa 700 ribu gak nyampe Gak nyampe Jadi anda bayangin Dari yang dijual di rumah sakit Seratus jutaan Kita bisa bikin 700 ribu Ini bukan harga jual Ini biaya produksi Jadi kongkos kita bikinnya Berarti Kalau kita berpikir fokus Seperti katanya tadi Biaya itu jadi Turun Singkirin aja yang gak perlu Singkirin aja yang gak perlu Singkirin aja Sekarang dengan posisi ini Kayak gitu tuh Sudah puluhan bayi tertolong di Jakarta Ini baru ada di Jakarta Kita baru kirim sebetulnya Ke Malang 1 Ke Jember 1 Ke Jogja Dan mereka yang pinjem Langung kota terapi ini Mungkin bukan bayi prematur Bayi biasa Lahir normal Jadi beratnya biasanya Udah di atas 2,5 Sehingga kita gak pake Inkubator lagi Sebetulnya Kita pake box Ada yang tersebut Cute box Kita pinjemin gitu Biasanya 3 hari juga udah Turun angka biliru ini Angka biliru ini tuh Di atas 12 gak boleh Sampai 20 berbahaya Jadi dia turun Dari pagi 18 16 3 hari turun Seminggu udah dibalikin lagi Sekarang saya tanya Ada yang gak jadi Gak jadi mempunyai rumah kita Dia taruh di SPA di bayinya Saya tanya sama ibu Ibu sehari bayar berapa? 1 juta Sehari 1 juta Tapi ya biarin aja Kalau mampu kan gak jadi persoalan Kalau BBJS gak persoalan Ini buat mereka yang tidak mampu Dan tidak punya akses banyak Jadi begitu aja idenya Sudah bisa menolong Demikian banyak bayi Kenapa tidak kita lakukan saja? Nah inilah yang Mendorong saya Untuk memotivasi semua Mereka Dengan anjuran saya tadi tuh One man One product One activity Satu produk aja deh Bisa dong semua Satu orang satu produk Bisa dong Disini ada berapa? 200 orang Berarti akan ada 200 produk Tertolong semua Tentu Bukan di rumah sakit aja Kita bisa berpartisipasi Di tempat lain juga banyak Anda kalau mampir ke supermarket Atau Carpool Lihat deh kanan kiri Otaknya di jalan terus Jadi sejak 2011 sampai 2015 Saya bilang The most lightweight The most silent The most natural Cheapest Beri 70 juta Jadi 2,5 juta Tapi 2,5 juta tuh Biaya produksi Terus Mestinya occupancy High occupancy Jadi ini istilah hotel Artinya kamar hotel tuh Kalau memakai terus Bagus Manager hotel senang Okupansinya gimana? Full gak? Setahun 80% bagus Kalau setahun 50% Kurang bagus Nah Inkubator ini adalah Tamar hotel bintang 5 Untuk bayi Karena dia nyaman Inkubator kami di Jabodetabek Mungkin ada 20-30 Yang ada di tempat kami Hanya 1-2 saja Selalu 2 hari Datang 3 hari udah dipindu lagi Datang Jadi semuanya kepake Itulah yang saya bilang High occupancy Semuanya terpakai Saya mampir di rumah sakit Salah satu rumah sakit Bunda Saya lihat di sana Canggih di rumah sakit Ada punya 10 inkubator Di ruang gerinanya Yang kepake cuma satu 9 lain Nanggur Kenapa? Emang gak ada bayi prematur Banyak Tapi gak bisa masuk Kenapa? Karena harus dibayar lebih 5 juta Gak mampu Jadi gimana? Ya matilah bayinya di rumah Pinginan Risikonya Mati ya Kemudian Spesial kami ini Com incubator Jadi bukan buat di rumah sakit Sebetulnya Kalau di rumah sakit kan gede Ada ruangan Kita rumah sakit pake AC Sedangkan disini khusus untuk Gak pake AC Makanya kami sebut Com incubator Dari dulu Serinya Prototipenya Yang terakhir Nanti masih akan ada lagi Yang knockdown Jadi Kalau kita kirim ke tempat jauh Itu biayanya dimahal Kemudian ada risiko Fragil Pecah dan sebagainya Sehingga kami harus Men-design Yang baru lagi Yang knockdown Sekade istilah saya Jadi desainnya Akan berubah lagi Coba kita lihat sekarang TV-nya Butterkick-nya Dan warganya yang cenderung Individualistis Serta jurang Antara yang kaya Dan yang miskin Begitu lebar Masih ada orang yang Peduli pada sesama Yang menarik Mereka yang peduli pada sesama Ini adalah orang-orang biasa Tetapi apa yang mereka lakukan Sungguh luar biasa Oh disini ini ruangannya Namanya khusus Inkubator grasshop Apa itu maksudnya? Jadi ini inkubator Yang menggunakan Sistem konveksi alamnya Konveksi alamnya itu Dulu rumus-rumusnya 100 tahun yang lalu Grasshop orang Jerman Nah ini hal diperlendingkan Dengan yang biasa Kita temukan yang canggih-canggih itu Benar Di rumah sakit Jadi banyak kelebihannya Pertama Dia ini inkubator yang paling senyap Di dunia Paling senyap? Senyap Karena tidak menggunakan Jadi ini sistem spesial Sikulasi untuk membuat ini Jadi panasnya meratu bagaimana? Itu caranya Kita menggunakan heater spesial Yaitu lampu DJ 40 watt Kita tahu gitu Oh ini dia Nah dia itu meradiasi panas Ke sekeliling Jadi udara ke sekelilingnya Kemudian panas Kemudian terjadilah konveksi alamiah Kemudian menunjukkan ruangan bayi ini Dan itu bisa merata Merata Karena kita kasih lubang-lubang di sini Dia kemudian mengalir terus Bagaimana Anda menjamin Kalau alat ini aman bagi bayi-bayi Jadi udah lama Kita berhubungan dengan BPFK BPFK itu barai Kemudian fasilitas kesehatan Itu dibawahnya DJ Dia lah yang Kalau ungkuban tadi periksa Itu dia yang periksa Sebetulnya Ya karena Anda kan orang teknik Ya Lepas dari ilmu yang Anda jelaskan tadi Tetapi fungsi dan peran Incubator ini kan harus di bawah Terus tetap sebab mengawasan Dan memenuhi sertifikasi sebetulnya Standarisasi dan sebetulnya Dan ini dianggap sudah aman ini Sudah Dia malah karbun Kenapa karbun? Ya itu The most silent Bukan berarti Incubator di rumah sakit itu Salah Bukan Tapi Bicara efisiensi dalam hal Cost Kemudian Kemampuan orang-orang Menengah bawah Untuk bisa Memanfaatkan alat Incubator ini kan Ini dipinjam untuk rumah-rumah Tapi kan Ibu-nya Orang tuanya Bapaknya mungkin Adinya, kakaknya Itu belum tentu kan Mampu untuk mengoperasikan alat Nah Apa gak berbahaya? Tentu Jadi desainnya Rehan ini spesial Spesialnya gini Datang Cuma tinggal cetek aja Cetek Nyala Udah gak bisa diapapain Karena Karena Dia akan mati nyala sendiri Menyesuaikan diri Seterusnya Dengan sistem sirkulasi Dan konfeksi alamnya Ini Selama satu bulan Kita ada kata Misalnya di tunikan nanti Di dalam Misalnya di inti Jadi begitu suhunya Mulai mempunyai Sampai 37 Dia mati Ini diukurnya dengan Apa Ini ada suhu digital Jadi kita taruh Ini Jadi kita kalau Minjamkan Satu paket Masuk ini Matur lagi Sampai diajarin dulu Diajarin Ada manual booknya gitu Ya gak ada Cuma diajarin dulu Jadi kita kasih ini Terus kita kasih timbangan bayi Untuk Sebagai indikator berat bayi Jadi berat bayi itu ya Kalau prematur itu Kebanyakan ya Di bawah satu setengah Antara satu satu setengah Kalau udah segini Jadi kita pinjamin Simbanan bayi Jadi bayi Jadi Mengukur beratnya Jadi Kesehatan bayi itu kita lihat Dari berat Tadi bicara sopaten Ini kan Barang berharga Temuan berharga Lepas dari waktu penelitian Ada Donasi dari luar ya Tapi Setelah berhasil begini Kan biasanya Orang kemudian Mematenkan Dan kemudian memproduksi Dan mengkomersialkan Benar Jadi Anda sendiri gimana Jadi saya sendiri Jargonnya Antipaten Sebetulnya ada sebab Kenapa? Tidak 100% Saya antipaten Tapi berarti ini Ini barang Sudah saya state ya 2,6 meter Kemudian Kalau ada orang yang membuat UKM yang ada yang membuat 2,6 meter Dengan senang hati Saya ajarin Kenapa? Karena ini untuk Berawang ke bawah Kalau ini dipatenin Orang yang membuat Mesti bayar Saya dan sebagainya Dia akan jadi mahal Harganya Anda kalau sertifikasi Misalnya ISO Barang kita di AS Ini mesti di Singapura Bayarnya 200 juta Berapa harganya nanti Kalau dibebankan Kemarin Tapi Anda kan Nggak bisa kaya Rehan Nggak bisa kaya Gini Anda nggak akan laku Sampai 10 juta Kenapa? Karena saya sudah state harganya 2,5 Paling banter Anda jualnya Semahal-mahalnya 5 juta Untungnya 2,5 juta Berarti ada UKM Kalau pengusaha peti Nggak mau Dia untung 2,5 juta Jadi Anda Buka peluang UKM juga Mencari Keuntungan Dari hasil Jadi lebih banyak Bayi bisa tertolong Dan banyak Usaha-usaha Semacam UKM Kan umpung cuma 1 juta 1,5 juta 2,5 juta Itu Pak Nah silahkan aja dikit Oke jadi kalau ada Usaha kecemenengah yang tertarik Mau produksi Anda izinkan Kami ajarin Kami ajarin Karena ini begini Anda nggak pelik ini Bagi-bagi ilmu Padahal Biasanya kan Semua boleh pelik Pak Kalau ilmu Harus kita bagiin gratis Ilmu ini dari Allah Sebetulnya Kalau Allah Mau cabut ilmu kamu Dalam sedetik ilang Sedetik ilang Ilmu kita Benar Ini semua dari Allah Jadi ilmu itu dari Allah Kalau Allah mau Dalam waktu 1 detik Hilang Jadi harusnya Kita gratiskan Terutama untuk menolong Sesama kita sendiri By the way Saya ingin juga Menunjukkan Kestimbangan otak kanan Menolong otak kiri Karena itu nanti Sebelum tanya jawab Saya mau bermain Gitar satu lagu Satu lagu aja Nanti Supaya menunjukkan bahwa Otak kita nih Kalau kita pake Sebelah kiri aja Itu kita udah dari Kelas 1 SD Sampai SFA Bahkan sampai Politeanik lulus Sampai Universitas lulus Kita yang dilatih Otak kiri aja Otak kanannya Tidak dilatih Apa akibatnya Akibatnya Tereliminir Kemampuan otak kanan Apa kemampuan otak kanan Satu Misalnya Musik Kemampuan otak kanan Dua Emosi Tiga Empati Jadi Waktu saya Katakan Mengungkapkan hal ini Kepada Teman-teman semua Mereka bilang Dari mana okosnya Semua tanya Kok bisa mengembangkan Kok bisa Apa nam Meminjamkan Kok bisa bikin Katakan Inkubator bayi Dari mana okosnya Saya bilang Dari Allah Semua pada Melemos Saya balik Kalau gitu Kamu gak percaya Sama Allah Jadi Kepercayaan Kita pada Allah itu Ada Rinsenya Kalau saya kasih Nol sampai Seratus Katakanlah Nabi itu Seratus Kita Nggak Nol lah Pasti ada Tapi Bergeser-geser Kadang kita Percaya Kadang kita Buktinya Saya udah buktiin aja Bahwa bisa menyebarkan Ke 20 kota Tanpa bantuan Keuangan Dari manapun Udah bukti tuh Orang masih gak percaya Bahwa itu dari Allah Kan saya bilang tadi Allah lah yang membukakan Pintu Allah lah yang Mendatangkan Para lelawan Saya di keluarga juga Ngomong begini Terus ada kakak saya Nanya Loh yang bayar Relawan itu siapa Loh namanya Relawan kok Dibayar Nggak dibayar Dia kerja dengan Ikhlas Saya memilih Bukan berdasarkan CV-nya aja Tapi Saya bisa kasih contoh Sedikit Tapi nantilah Kita lanjutkan aja Jadi ini kita kerja sama Sama Buat Kip dari FKUI Ada Profesor Biran Dia Ketua Dewan Guru Besar Datang ke saya Tiba-tiba Waktu Pemukuan salah satu teman kita Guru Besar Mana sih Raldi Mana sih Raldi Wah kita harus kerja sama dong Wah Itu Ada Profesor kedokteran Datang saya Nyari-nyari saya Kemudian ngajak kerja sama Akhirnya kita kerja sama Bikin pameran bersama Dia dari Pusat Penggulan Asuhan Terpadu Kesehatan Ibu dan Bayi FKUI Cocok lah ya Dia software-softwarenya Jadi dia jelasin Asuhan bayi Seperti apa Kita hardware-nya Kita lanjutkan Nah Saya tulis ini khusus untuk Mereka yang berasal dari teknik saja Jadi kalau saya bicara Kemarin bicara di depan bidan Saya gak ngolongin Tapi kan orang-orang teknik Bahwa basisnya kita dari situ The Art of Engineering Science Of Grasso First Ada power Dari electricity Itu intinya energi Kemudian Emisi radiasi Kemudian Ada Radiant heat energy Barulah terjadi Natural convection Dulu saya kalau majar Saya ngajar Transorgan Saya jarang Ngajar natural convection Itu bagian akhir Kadang-kadang gak seperti diajar Sekarang saya merasa Musal Ternyata saya Bisturumaket yang Jarang-jarang saya ajar Kemudian Akibatnya Natural circulation Muncul Buyan Geforce Hitting cabin Yang terjadi kemudian Setiap saat Sebetulnya Energy balance Energy masuk Dan Energy keluar Karena Energy masuknya lebih Banyak Ada yang sisa di dalam Yang sisa di dalam Yang sisa di dalam itu Indikator temperatur naik Artinya Energinya di dalam Lebih banyak Dari di luar Di luar kan lebih Lebih mudah 28-29 Di dalam 33-34 Artinya Energy di dalam Lebih banyak Setiap saat terjadi Masuk dan keluar Energy Input Proses Output Sebetulnya Itulah yang menghangatkan Warming The newborn baby Itulah yang menghangatkan Bayi yang baru lahir Jadi bayi waktu di perut Ibunya Temperatur 37 sebetulnya Dan dia nikmat sebetulnya Ngambang kan Dalam kuit Dia ngambang Sebetulnya Tau-tau beroncul Di udara luar Dan harus bernafas Itu tiba-tiba Sebetulnya shock 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 Ini buat bayi Sehingga bayi stress Nangis Apa artinya Nangis itu Artinya Dia punya Energy Kalau saya melihatnya Makin keras Bayi nangis Makin bagus Kenapa Itu energinya Banyak Bayi prematur Nggak nangis Nggak ada Suamanya Tidak mampu Untuk menangis Artinya apa Energinya sedikit Tersisa sedikit Tidak mampu Menahan Buat dia dingin Kenapa Karena kan terinya 37 Keluar di 29 Aja Buat dia dingin Sedangkan dia Perlu energi Buat nahan dingin Jadi dia Menggigil Banyak bayi Menggigil Kemeter terus Karena itu Harus kita hangatkan Begitu dihangatkan Dia tidur Nyanyap Setiap 2 jam Dia dikasih asuman Nah Kemudian Saya ini Penganjur asing Jadi Karena kami Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Perawatan Saya dikasih Kuliah 1 jam Tentang Mulai dari Janin Kemudian Kehamilan Ibu Proses yang terjadi Di dalam tubuh Ibu Sampai Bayi lahir Kemudian Bayi lahir dengan Kelainan Bayi lahir prematur Dan sebagainya Saya belajar selama 1 jam 1,5 jam Di situ Dikasih cerama oleh Para ahli perawatan Begitu keluar dari Ruangan itu Baru saya berdiri Hilang Hilang Kok berani-berani Kita kurang Ajar sama Ibu kita Ini Itu pelajaran Utamanya Hari ini Jangan Pernah Mengajar Sama Ibu Kita Jangan Pernah Saya kasih Contoh Satu Satu Emang Ada Orang Yang Pernah Membersihkan Maaf Kita Gak Ada Kecuali Ibu Kita Kemudian Ibu Kita Membersihkannya Dengan Terikhlas Saja Rela-rela Sambil Nyanyi Pernah Dia menentuk Bayaran Kalau perawat Dibayar Ibu Kita Bertahun-tahun Sampai Kita Mampu Sendiri Dan Dia Kita Bayaran Kok Berani Kita Kurang Ajar Sambil Ibu Kita Ini Itu Karena Itu Datang Pulang Rumah Nanti Alhamdulillah Kalau Ibunya Masih Ada Berusaha Untuk Menyenangkan Hati Ibu Jangan Pernah Berkata Kasar Sama Ibu Siapa Saja Di Antara Kita Jangan Tanya Ibu Mau Saya Jadi Apa Apa Ibu Sebut Kerjain Jangan Melang Itu Itu Yang Saya Lakukan Saya Jadi Seperti Sekarang Saya Ini Karena Doa Ibu Bukan Karena Saya Pinter Kalau Ibu Saya Yang Doa Tidak Tidak Akan Saya Ditepatkan Di Mohon Maaf Ini Mahkom Yang Tinggi Seperti Ini Mahkom Yang Tinggi Ini Mahkom Itu Tempat Tidak Tidak Semua Orang Pernah Melakukan Seperti Apa Yang Saya Presiden Sekali Itu Semua Karena Dua Ibu Karena Itu Berusaha Untuk Menyenangkan Hati Ibu Jangan Pernah Berkata Koron Itulah Intinya Selama Saya Setiap Di Mana Saya Saya Mari Kita Lanjutkan Apa Lagi Nah Ini Satu Trick Lagi Jadi Di Tempat Tempat Yang Jauh Yang Tidak Ada Relawan Kami Orang SMS Saya Di Lampung Ada Di Bekasi Juga Pak Kami Perluin Bumat Dan Sebagainya Saya Bila Anda Di Di Lampung Wah Tidak Ada Agen Kami Di Bapak Jangan Mutus Rasa Kami Ada Advice Saya Advice Pakai SMS Bikinlah Incubator Sendiri Cari Kotak Kardus Oh Punya lampu kan Lampu meja Lampu belajar Kasih 40 Sinarin Mata Bayi tutup Ada yang Melakukan Beberapa Tertolong 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 Sendiri Karena Bikin Inkubator Dan Itu Ibu Kotak Naben Keranjang Karena Merah Plastik Dikasih Lampu Bayi Dia Kasih Fotonya Ibu Ibu Sekirin Foto Dia Kasih Foto Bayi Internet Saya Lihat Bayinya Muap Kalau Bayi Udah Muap Sehat Tertolong